Hai, halo semua, apa kabar hari ini? Sudah dua minggu ini ya, saya hanya di rumah aja. Dan selain bekerja dari rumah, saya juga banyak menonton berita, baik dalam negeri maupun yang internasional. Kita semua prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Wabahnya belum selesai juga. Dan yang lebih buruk lagi itu adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Tapi saya rasa dengan pikiran positif dan terus berjuang, kita semua bisa saling membantu untuk bisa lewat dari kesulitan ini. Dan hari ini saya mau mempraktekan bagaimana sih membuat hand sanitizer yang bahannya itu mudah untuk didapatkan, murah, yang harga masker dan hand sanitizer sekarang agak mahal ya, dan juga sulit didapatkan. Nah, yang pertama itu, yang saya beli itu adalah ini, Luvera merek Guardian. Ini cukup murah ya, harganya hanya Rp30.000. Lalu, alkohol 70%. Ini diproduksi oleh Ciubros Pharma. Dan ini harganya cukup murah, hanya Rp8.000. Ini essential oil hanya untuk pewangi ya, pewangi. Kalau kalian tidak punya essential oil, kalian bisa menggantikannya dengan opsi yang lebih murah, misalnya baby oil atau oil yang lain yang ada di rumah. Jadi tidak harus membeli ya, ini hanya pewangi saja. Lalu, yang ini kan alkoholnya ini 100 ml. Karena saya tidak punya botol, jadi saya gunakan wadah plastik seperti ini. Dimasukkan dulu 100 ml semuanya ke dalam wadah plastik. Lalu, untuk takaran aluveranya, ini untuk melembutkan kulit ya, supaya jangan terlalu kering kulit kita. Kalau saya kan, saya tidak punya takaran. Harusnya kan 10 ml untuk setiap 100 ml alkohol. Jadi, saya pakai sendok makan. Sekitar 1 sendok makan, seperti ini. Lalu, dicampur dengan alkoholnya tadi, yang sudah dimasukkan ke wadah ya. Diaduk seperti ini. Diaduk seperti ini. Kurang lebih 1 menit lah ya, sampai teraduk rata semuanya. Lalu, kita teteskan esensial oil. 3 sampai 5 tetes boleh. Oke. Diaduk lagi. Diaduk lagi ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi begini, bisa juga kita pindahkan lagi ke botol alkohol. Jadi, dipindahkan kembali, agar waktu kita menggunainya, lebih gampang, tidak pumpah ya. Oke, sekarang kita coba hand sanitizer buatan sendiri. Oke, sedikit saja di tangan. Pastikan kita bersihkan tangan kita sampai merata. Ya, sampai di permukaan kulitnya. Yang di bagian sini, di bagian jari-jari. Bagian jempol. Selamat mencoba. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga semuanya. Sampai jumpa. worm